Berita terbaru hari ini Bikin geleng kepala Dodi Sutrajat ngamuk sebut Haji Paisal gak berhak laporin Tiara Marlin Begini kata netizen Dodi Sutrajat akhirnya buka suara soal kasus yang sedang dihadapi Tiara Marlin Ayah Vanessa Angel tersebut ngamuk lantaran Haji Paisal yang melaporkan Tiara Marlin Menurutnya Haji Paisal tidak memiliki hak untuk melaporkannya Karena hanya mertua dari Vanessa Angel Yang dibilang teh Tiara ini Vanessa hamil sebelum menikah Itu harusnya yang marah atau yang mau gugat itu Dadi Ujar Dodi Sutrajat Bak menyindir Haji Paisal Tiara Marlin pun mendukung aksi Dodi Sutrajat tersebut Laporin aja Dadi Laporin Laporin yuk Biar ramai Kata Tiara Lantas tertawa Ucapan Tiara Marlin tersebut bikin Dodi Sutrajat tertawa ngakak Netizen lantas kecam aksi Dodi Sutrajat Yang justru menjelekan nama anak kandungnya Padahal Haji Paisal yang hanya berstatus sebagai mertua Vanessa Angel Sampai melaporkan Tiara Marlin Bahkan banyak yang menyebut Dodi Sutrajat tak pantas jadi ayah Anaknya di fitnah Kok gak dibelain Sedih banget orang tua Buka aib anak sendiri Mau nangis Iya Kalau orang tua waras mah Marahlah Lo makan gila Lah kenapa lo gak marah Dot Nama baik anak lo dicemarkan Emang gesrek tuh orang Dua KODGJ Inalilahi Akhirnya zaman aib dibongkar ayah sendiri Selain itu Haji Paisal buka suara terkait permintaan maaf Tiara Marlin Ayah mendiang Bibi Andriansah Haji Paisal Menanggapi soal permintaan maaf Tiara Marlin Dan keinginannya untuk berdamai Dalam kasus pencemaran nama baik Yang dilaporkan oleh Haji Paisal Di Polres Depok Haji Paisal mengungkap bahwa sampai saat ini Dia menyerahkan semua urusan tersebut Ke pihak kepolisian Untuk masalah berdamai Sampai saat ini Belum ada terpikir olehnya Karena saya merasa dirugikan Ke anak saya Menantu saya Cucu saya Jadi selaku warga negara yang bernaung di negara hukum Saya minta perlindungan Dan keadilan dengan cara melaporkan ke hukum Ujar Haji Paisal Kepada wartawan Kalau saya belum ada terpikir untuk jalur damai Karena itu panjang prosesnya Saya harus bicara dengan keluarga saya Dan kuasa hukum saya Ya belum ada Sambungnya Tidak hanya itu Haji Paisal juga menanggapi soal keinginan Tiara Untuk berbicara bertemu Dan berbicara langsung dengannya Ya, untuk apa bertemu? Pungkasnya Tiara Marlin ditetapkan sebagai tersangka Kasus pencemaran nama baik oleh Polres Depok Laporan terhadap Tiara Teregistrasi dengan nomor LP Garing B Garing 524 Garing 3 Garing 2022 Garing SPKT Garing Polres Metro Depok Garing Polda Metro Jaya Laporan itu berkaitan dengan perkataannya Soal mendiang Vanessa yang diduga hamil di luar nikah Dan nikah siri dengan baby Andriansa Selain itu Dodi Suterajat namanya terseret kasus yang menimpa Tiara Marlin Tiara Marlin menyebut Dodi Suterajat yang menghasutnya Pekan depan Dodi Suterajat rencananya akan dipanggil polisi Kasat reskrim Polres Depok AKBP Yogen Herois Menyebut pihaknya akan panggil Dodi pekan depan Dodi akan dipanggil sebagai saksi Belum tahu ya Secepatnya lah Mungkin minggu depan lah ya Ujar Yogen Sebagai saksi dulu Tambahnya Sementara itu Tiara Marlin bersikukuh dengan Haji Paisal Tiara Marlin kini Ditetapkan tersangka Atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Haji Paisal Tiara Marlin Ungkap permintaan damai pada Haji Paisal Tiara Mengakui dia memikirkan buah hatinya Maksudnya ya Kita memikirkan ada anak ya Sambungnya Kendati begitu Tiara mengatakan dirinya masih memiliki rasa takut lantaran kasus ini Kalau takut sih Iya Adalah Pasti takut ada Ucapnya Tiara Marlin mengaku sebenarnya sudah tiga kali meminta maaf Tapi tak kunjung ada respon dari besan Dodi Sudrajat tersebut Sebenarnya Sebenarnya saya sudah tiga kali minta maaf Sudah pertama AKBP AKBP Yogen Herois Baruno 15 Juni 2022 Bahkan menurut Bahkan menurut keterangan tiara Marlin pada penyidik Ayah Vanessa Angel itu telah menurutnya Iya Omongan tiara Marlin dan surat yang disebutnya sebagai barang bukti Kita kan belum tahu benar apa enggaknya Sebaik dari Mendiang Vanessa Angel Tiara Marlin Kini dirinya justru seolah bertekuk lutut ke Haji Paisal dan meminta damai Dalam sebuah video yang diunggah Video tiara Marlin disebut dapat karma Setelah tantang Haji Paisal laporkan dirinya Terkait pencemaran nama baik Mendiang Vanessa Angel Dalam video tersebut Terlihat cuplikan lama dari tiara Marlin yang sempat tantang Haji Paisal Untuk melaporkan dirinya Yee 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 Siap-siap pakai baju orange Ah dari dulu juga cuma omdo Ujar tiara Marlin Waktu itu katanya tiara Marlin puasa bakal di penjara Tiara Marlin lebaran di penjara Mana? Aduh kasian deh Yang pengen iniin tiara Marlin gak bisa-bisa Katanya Bahkan dengan tantangan kepada Haji Paisal itu Tiara Marlin menyebut Jika keluarga Haji Paisal lah Yang akan dijebloskan ke penjara Akibat laporan palsu Yang ada mereka yang bakal dipenjara guys Ya, kalau melaporkan pakai data-data palsu Ya gawat Sebentar lagi bakal struk Ungkap tiara Marlin menyindir Haji Paisal Bak dapat karma Tiara Marlin kini justru ditetapkan sebagai tersangka Sehingga dirinya kini mati-matian ingin minta damai dengan Haji Paisal Kita juga udah ketemu sih kemarin Sebenarnya kita juga pengen ke tempat Pak Haji Paisal Pak Sandi juga gitu Ujar tiara Marlin Mengetahui hal tersebut Sejumlah netizen kini mencibir tiara Marlin Banyak yang menyebut jika tiara Marlin dapat karma Atas kelakuan dan perkataannya kepada keluarga Haji Paisal Hukum tabur tuai itu nyata adanya Alhamdulillah Umunganmu bakal jadi doamu Dulu tantang Haji Paisal Kini tiara Marlin minta damai Setelah tersangka Kena karma Jangan mau damai Pak Haji Ntar habis damai Pasti kumat lagi Tetap kawal dia Sampai pakai baju sopi Jangan dimaafin Tuman entarnya Udah mendekati baju orang nyari Pak Haji Terus sekarang minta damai Ujar beberapa netizen Bagaimana? Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton